Halo, jumpa dengan saya Ihan Martoyo. Saya bersama jurusan teknik elektro UPH. Saya juga mengajar teologi di SDT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Malam ini saya bersama pendeta Dr. Yohanes Budi. Beliau mengajar teologi di SDT RI Kemang. Juga sebagai dekan akademis di SDT RI. Saya juga bersama Ibu Linda Wati. Beliau mengajar di Teachers College di UPH. Selamat malam, Ibu Linda dan Pak Yohanes Budi. Selamat malam, Pak Pendeta, malam Pak Ihan. Selamat malam, Ibu Linda. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol antar teman tentang online education. Jadi sejak beberapa minggu yang lalu kita terpaksa move ke online semua kuliah-kuliah kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang pengalaman-pengalaman, kesulitan maupun keuntungan mungkin yang terjadi di dalam kuliah online yang dihadapi. Mungkin untuk mulai saya minta Ibu Linda dulu menceritakan pengalaman-pengalaman. Baik, terima kasih. Ini saya pikir pengalaman Linda dari kelas yang biasanya tatap muka kepada kelas yang online itu sangat menakutkan buat saya awalnya. Karena di belakang sebelumnya itu saya tidak pernah menerapkan online sama sekali. Dan seluruh kontrak perkuliahan saya yang dibuat itu adalah semua kelas tatap muka. Dan seluruh tujuan pembelajaran, seluruh penilaian assignment dan sebagai assessmentnya itu adalah sesuai dengan yang tatap muka. Maka ketika di-switch menjadi pembelajaran online, ini sangat menyusahkan saya dan saya adaptasi yang mati-matian. Dan saya ingat minggu pertama pada saat saya switch kepada online, minggu pertama itu saya cuma hanya bisa memberikan tugas bacaan dan mereka memasukkannya dan saya berusaha mencoba melihat pemikiran mereka. Itu minggu pertama saya, karena saya juga adaptasi setengah mati. Kedua, setelah itu mulai berjalan minggu pertama yang sulit buat saya, minggu kedua saya mulai melakukan rekaman video untuk topik-topik tertentu. Jadi rekaman video yang singkat-singkat melalui aplikasi Bandicamp itu. Lalu untuk mata kuliah tertentu, saya masukin ke dalam Moodle untuk mereka bisa lihat dan didiskusikan. Lalu untuk mata kuliah lain, saya, karena jumlah tergantung ya, ada mahasiswa yang jumlahnya kelas yang besar sampai 50. Diskusi yang sinkronis dengan cepat. Jadi akhirnya melakukan asinkronis dengan cara memasuk dalam ruang forum diskusi, memang disesuaikan jamnya sih. Tetap jam kuliah kelas saya, tetapi tetap dibuka kalau mereka belum komen dan lengkap dan sebagainya itu adalah disediakan sampai jam yang lebih panjang sesuai kondisi di lingkungan masing-masing daripada mahasiswa. Nah, kemudian untuk kelas-kelas lain juga saya bahkan melibatkan termasuk diskusi itu di luar daripada... ...yaitu juga melakukai. Jadi sebisa mungkin apa yang saya bisa lakukan adalah sebenarnya bukan sebenarnya waktu dipindah kepada kelas online itu bukan tujuannya semata kelas online. Tetapi adalah memanfaatkan segala teknik daripada online untuk menyelesaikan pembelajaran yang di-create yang awalnya tidak adalah online. Nah, itu yang membuat saya pikir tetap ada kekurangan segala kekurangan di dalam yang harusnya di dalam. Lebih idealnya adalah kelas tetap buka directly di dalam ruangan kelas, bukan melalui online. Oke, jadi ada beberapa alat-alat yang dipakai ya. Tadi ada Moodle yang dipakai untuk forum diskusi, lalu juga untuk merekam video yang untuk bisa di-upload ke Moodle itu pakai Bandicam ya. Oke, terima kasih. Kita coba dengar pengalaman Pak Yohanes Budi. Kalau Pak Yohanes Budi gimana Pak pengalamannya? Ya, jadi ada dua ya. Yang satu itu secara pribadi dan yang kedua itu secara institusi. Dan di dalam kedua bidang ini sama-sama nggak siap sebetulnya. Jadi secara pribadi saya juga bukan orang yang menggunakan banyak teknologi gitu ya. Jadi tergolong gaptek walaupun ya masih bisa lah belajar begitu, cuma membutuhkan banyak waktu untuk belajar dan sebagainya. Jadi memang nggak biasa aja gitu. Seperti Instagram dan sebagainya saya juga nggak tahu, saya juga nggak punya. Jadi begitu pindah ke online itu memang agak pusing sih ya. Jadi yang pertama itu mencari media-media apa yang bisa digunakan gitu. Jadi akhirnya menggunakan VR Google Classroom gitu ya. Jadi itu lumayan menolong. Cuma setelah ketemu medianya sekarang adalah bagaimana metode untuk kuliah online itu sendiri. Karena ada perbedaan yang signifikan antara kuliah online dan kuliah tatap muka itu dengan tatap muka itu kita ketemu langsung dengan mahasiswanya. Sedangkan di kuliah online kita tidak ketemu langsung dengan mahasiswa. Dan ketika saya mencoba untuk merekam suara saya di PowerPoint begitu ya, ternyata merekam suara itu juga sesuatu yang tidak mudah gitu. Berbicara langsung di depan mahasiswa sama berbicara di depan laptop itu ada perbedaan yang jauh begitu. Saya sangat tidak terbiasa berbicara sendiri di depan laptop karena biasanya saya dapat inspirasi mau ngomong apa karena lihat wajahnya orang itu seperti apa begitu ya. Jadi itu satu kesulitan. Dan biasanya orang yang berbicara tanpa transkrip ya, itu kan bicara celometan dan kemudian lewat begitu saja. Begitu direkam ini menjadi serius begitu. Jadi ketika direkam, didengarkan lagi, saya ubah lagi, direkam lagi, didengarkan lagi, diubah lagi, dan sebagainya. Dan itu merupakan satu tantangan tersendiri. Kemudian beberapa kuliah itu rasanya beberapa materi tidak cocok untuk dibawakan online. Jadi saya juga perlu mengubah materi-materinya dan sebagainya supaya lebih bisa hidup kalau online begitu. Kemudian beberapa mahasiswa juga mengeluhkan dengan keterbatasan data yang mereka miliki dan juga akses internet yang khususnya di daerah-daerah begitu ya. Yang mereka itu sulit sehingga dengan menggunakan tatap muka dan sebagainya itu juga tidak mudah. Dan juga kesulitannya itu kita tidak bisa membayangkan. Dan sebetulnya bagaimana sih mahasiswa itu belajar dengan cara online dan kita juga tidak tahu apakah betul-betul ini bergantung kepada kedewasaan dari mahasiswa begitu ya. Apakah mereka itu mau belajar atau sebetulnya tidak belajar. Kita juga tidak pernah atau persis karena itu kita mengharapkan mereka mengumpulkan terjadi. Jadi memang perlu dipikirkan cara-cara kreatif untuk kuliah online supaya efektif begitu. Dan juga ke depan kita pikir ya lebih baik kalau kita itu mempersiapkan diri untuk memiliki baik sarana maupun kreativitas untuk menciptakan kuliah-kuliah online yang interaktif, dinamis, dan baik begitu ya. Ya tapi tadi disebut ada beberapa alat yang dipakai ya. Ada Google Meeting, Google Classroom gitu ya. Terus berusaha juga merekam audio ke PowerPoint. Jadi itu hal-hal yang secara instinktif mungkin bisa dengan cepat dilakukan. Tidak perlu adaptasi besar-besaran. Dan kalau dilakukannya cukup baik mungkin bisa cukup efektif juga ya. Satu lagi gitu. Jadi saya cari bahan-bahan dari termil itu ya. Jadi saya ambil beberapa bagian kemudian dikombinasi begitu. Jadi ambil bagian ini, ambil bagian itu, kemudian dikombinasi begitu sehingga menjadi rangkaian mata kuliah yang seperti ini yang kita butuhkan gitu. Oke. Jadi materi bacaannya ya, yang diambil justru secara online, diramu menjadi program yang bisa diikuti oleh mahasiswa gitu ya. Ternyata keuntungannya video-videonya ya. Jadi videonya banyak ilustrasinya. Dan itu mengolong mahasiswa untuk mengerti gitu. Jadi kalau penjelasan kita sendiri mereka nggak ngerti, ya mereka bisa lihat ke sana dan mereka sudah susun dengan cukup baik gitu. Oh ya, ya, ya. Dan termil ada yang berbahasa Indonesia ya. Betul. Sebenarnya kan kuliah-kuliah teologi dari Yale, Harvard, maupun banyak universitas di Amerika itu, Stanford gitu, juga terbuka ya. Jadi kadang-kadang saya suka sleep-in juga sih di learning management system saya, cuplikan kuliah mereka dari NT Wright atau apa, coba aja mereka denger-ngerti atau nggak gitu ya. Cuman dari aspek bahasa. Dibagi kali Pak Ihan, supaya kita lebih terbuka itu, akses gratis aja di mana itu. Oh ya, ya, banyak-banyak soalnya. Tapi memang kemampuan bahasanya yang jadi barrier. Ya, kalau mereka baca buku sulit ya, dengan bahasa Inggris langsung bisa kesulitan juga sih. Jadi kalau mahasiswanya kemampuan bahasanya kuat sebenarnya tidak masalah sebenarnya untuk sistem belajar online. Meskipun mereka tidak online pun sebenarnya mereka juga baca, kan? Jadi memang di dalam masa kuliah online, tahu-tahu proses belajar itu banyak kita pindahkan ke mahasiswa. Nah, seringkali yang kita lakukan, terutama kalau terpaksa dan kurang ada persiapan silabus dari awal, kita akhirnya bikin tugas ya. Tetapi bantuan untuk mereka bisa mencapai, melakukan tugasnya itu yang mungkin kita perlu rencanakan dan pikirkan. Nah ini, saya ada beberapa konsep ya. Ini saya mau share ya. Ini saya share dulu slide-nya. Nah ini, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa slide konsep pendidikan yang bisa kita gunakan secara online. Nah ini koneksi saya kurang begitu stabil nih. Apakah slide-nya terlihat? Hitam, tidak ada hitam doang. Iya. Belum terlihat. Belum terlihat ya? Belum. Ini apakah sudah terlihat? Belum sih. Stabil ya? Pak Ihan? Iya. Apakah sekarang muncul slide-nya? Belum sih. Tidak ada. Nah ini muncul. Ini muncul. Oke, oke, oke. Ya jadi tadi agak kelambat tampaknya ya. Nah jadi ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan ya. Yang pertama adalah bahwa kita sebenarnya ada triangle ini antara mentor, materi ajar, terkoneksi lewat internet, dan teman belajar. Jadi tugas kita sebenarnya sebagai manajemen pembelajar ya, kita meramu bagaimana interaksi antara ketiga bagian ini bisa menghasilkan pembelajaran buat siswa yang berusaha mencapai skill tertentu. Nah pembelajaran dengan teman belajar ini penting karena sebenarnya kita tuh selalu butuh peer ya, terutama kalau yang kita pelajari itu skill. Misalnya kalau orang belajar main catur, dia butuh teman bermain caturnya. Dan teman bermain caturnya harus yang kurang lebih setara. Kalau dia lawan yang terlalu jago, dia kalah terus, dia frustrasi. Kalau dia lawan yang terlalu payah, dia menang terus, dia juga tidak meningkat kemampuannya. Nah jadi bagaimana kalau kita punya kelas, terus komunikasi ataupun interaksi antara peer pembelajar itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran mereka, itu salah satu yang bisa kita pikirkan untuk kita rencanakan. Lalu konsep yang kedua, ini sebenarnya udah cukup biasa ya di psikologi pendidikan, istilah konstruktivism. Jadi menurut para psikolog pendidikan, orang itu belajar bukan pada saat mendengarkan ya, tetapi pada saat dia berusaha memberikan meaning yang baru ya, dari hal yang dia serap ya, dia baca atau dia dengar itu ya. Tapi learning itu baru terjadi kalau ada aktivitas, bukan sesuatu yang pasif ya. Jadi kalau dia misalnya mendengar kuliah, pada saat dia berusaha memberikan komentar ya terhadap kuliah itu ya, atau meletakkan konsep-konsep yang baru itu ke dalam pola pikirnya dia yang sudah ada, kerangkanya, pada saat itu sebenarnya baru terjadi pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau kita cuma lecturing di ruang kuliah, tidak ada jaminan sama sekali bahwa terjadi pembelajaran. Sampai kalau secara tradisional kita melakukan ujian, begitu ya, atau kuis, atau testing tertentu, nah di situ sebenarnya baru ada potensi pembelajaran. Jadi salah satu yang kita pikirkan adalah bagaimana membuat paket-paket, di mana mahasiswa itu mengkonstruksi sesuatu yang lewat melakukan hal itu dia bisa belajar hal-hal yang ingin dipelajari itu ya. Misalnya dia melakukan tugas respons baca setiap minggu ya, untuk di seminari, hal itu sangat biasa. Dan kalau respons baca itu diminta misalnya bukan hanya sekedar ringkasan ya, melainkan bagaimana kita secara kritis ya, menyetujui atau bahkan mengkritisi, tidak setuju ya terhadap hal-hal yang kita baca. Bahkan pun kalau yang kita baca itu Luther atau Calvin, begitu ya. Nah pada saat itulah kita tuh mengerahkan otot-otot kita itu untuk belajar dengan kuat, begitu ya. Nah ini konsep ketiga yang bisa kita pikirkan. Konsep ini disebut flip class. Mungkin di dalam lima tahun terakhir jadi booming, begitu ya. Konsepnya sederhana, karena kita punya teknologi yang kita bisa pakai untuk pembelajaran di luar ruang kuliah, maka materi yang biasanya kita berikan di ruang kuliah, sebenarnya bisa kita lakukan pre-session sebelum masuk ke ruang kuliah. Begitu ya, jadi dalam bentuk video atau bacaan ya. Nah lalu sebelum masuk ke ruang kuliah, kalau siswa itu diminta untuk submit sesuatu, tugas baca dan lain sebagainya, maka di ruang kuliah ini kita bisa membahas dan berdiskusi hal-hal yang lebih advance. Jadi sesi pembahasan materi itu di-flip terjadinya di luar ruang kuliah, sedangkan di ruang kuliah kita melakukan tugas atau diskusi, atau bahkan debat dan lain sebagainya dengan lebih advance. Kita bahkan bisa meningkatkan itu dengan double flip. Jadi setelah keluar dari sesi ruang kuliah itu, di luar ada aktivitas online lagi yang lebih advance lagi ya, yang dibangun di atas dua aktivitas ini. Jadi sebelum sesi, di sesi sudah diskusinya mungkin sudah lebih advance, lalu di luar misalnya kita buat sesi debat online dan lain sebagainya, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Jadi pembelajaran itu bahkan terjadinya secara mayoritas terjadi di luar ruang kelas. Nah, kalau desain perkuliahan kita sudah seperti ini, kehilangan bagian yang di dalam kelas ini sebenarnya pembelajaran kita itu tetap terus terjadi. Dan kalau pas kita kebetulan bisa ada kemewahan itu bertemu di kelas, diskusi kita itu bisa kita manfaatkan bukan untuk transmisi materi, melainkan untuk membahas hal-hal yang lebih meaningful, lebih sulit, dan seterusnya, sehingga pembelajaran itu berlipat ganda. Nah, ini ide terakhir yang ingin saya coba sebutkan singkat saja, adalah membuat semacam ada skenario belajar di dalam tugas-tugas paket aktivitas yang kita coba desain. Itu istilahnya gamification. Ini beberapa poin yang kita bisa perhatikan kalau berusaha membuat semacam feeling dari game. Misalnya kita harus menjaga supaya semua orang itu bisa menang. Selalu ada kemungkinan bisa menang. Jadi kalau kita buat game semacam berkelompok, kita harus berusaha supaya tidak semua anak yang nilainya tinggi itu ada di satu kelompok yang sama, melainkan semua misalnya kalau kelompok debat selalu masih ada kemungkinan menang. Biasanya pembagian kelompok semacam itu bisa diatur kalau kita punya data nilai dari mahasiswa, lalu berusaha membagi itu secara lebih merata, itu bisa kita coba pastikan. Lalu juga ada randomness. Misalnya kalau kita melakukan kelas perdebatan, kita bisa membuat kejutan bahwa setiap orang itu boleh memilih lawannya pada saat diundi. Lalu juga ada aspek unpredictability. Misalnya daripada kita set up perdebatan itu dengan satu kalimat yang dari dosen, bisa saja mahasiswa itu yang memulai kalimat klaimnya, yang akan berusaha disanggah oleh lawannya. Jadi ada unpredictability itu yang dibangun ke dalam aktivitas kita. Sehingga kita itu nggak bosan. Setiap minggu berdebat sih, tapi setiap minggu kita ada faktor kejutan nih. Dia mau klaim apa minggu ini, dan kita lawannya bagaimana. Nah lalu juga kalau tugas mingguan kita bisa coba supaya ada update score itu cukup sering, sehingga mereka ada punya potensi belajar. Debat juga kalau misalnya terjadi menang kalah, kita bahas secepat mungkin ya, supaya ada efek pembelajarannya, tidak sebulan kemudian karena nanti sudah luntur ya efek pembelajarannya. Kita juga bisa gunakan bonus-bonus ya, misalnya sebagai argumen terbaik atau apa, ada nilai bonus. Dan sebisa mungkin kita manfaatkan grup dynamic itu karena belajar dari peer itu penting ya. Bagaimana orang tahu menulis yang baik kalau dia melihat temannya ada submit, posting, tulisan yang baik itu dia bisa berusaha meniru. Bagaimana berdebat yang baik kalau dia bisa mendengar temannya yang melakukan argumenpasi yang brilian. Baru dia bisa belajar mengemulasi hal-hal itu. Jadi begitu saja beberapa ide saya rasa sebagai pembukaan untuk diskusi. Mungkin sebagai permulaan ide-ide mana yang mungkin dianggap menarik ya buat Pak Yohanes Budi maupun Ibu Linda untuk mungkin secara cepat bisa mulai dipraktekkan. Ya, secara keseluruhan sih menarik ya itu semua itu sebetulnya. Jadi memang perlu mengubah paradigma belajar ya. Jadi selama ini kan paradigma belajar itu terfokus lebih ke penyampaian materi ya. Ya. Dan kalau penyampaian materi saja di kuliah online itu menjadi sesuatu yang ya akhirnya interaksinya itu justru kurang. Karena tidak langsung bertatap muka, tidak ada respon spontan dan sebagainya. Terkadang begitu ya. Apalagi jika kita memiliki keterbatasan untuk menggunakan Google Meet ataupun Zoom seperti ini, menggunakan kelas-kelas tatap muka ya. Tapi beberapa ide itu kan justru tidak diperlukan secara esensial adanya tatap muka seperti ini gitu. Tatap muka itu hanya bagian yang justru digunakan untuk memperkaya. Jadi waktunya tidak perlu harus dihabiskan sesuai dengan jam SKS itu gitu. Betul, betul. Karena sebenarnya di luar jam tatap muka itu mahasiswa itu belajar ya. Dia berusaha bergulat dengan materi atau dia mungkin mengomentari posting temannya gitu ya. Atau bahkan berusaha menang perdebatan gitu ya. Jadi justru waktu dosennya tidur-tinduran, mahasiswanya belajar keras. Bisa terjadi kalau desain pembelajaran kita itu bagus dan kejadiannya seperti itu. Tapi bisa begini juga ya. Memang itu baik ya. Belajar mereka bisa di luar itu. Cuma kalau mereka yang kuliahnya juga begitu rata-rata dosen, maka semua mahasiswa akan sangat super sibuk di luar jam kelas. Ya. Begitu. Dan itu juga akan membuat mereka setengah mati dan ya karena sistemnya demikian dipakai ya. Mungkin harus dikreatifkan ya. Itu artinya ya mungkin di selang-seling, minggu tertentu tatap muka full, mungkin apa dan seterusnya. Karena pada dasarnya kalau ada jadwal kuliah, misalnya ada jam 1 sampai jam 3, habis itu nanti yang jam 3 sampai jam 5, itu sudah ada kelas lagi misalnya ya. Mungkin itu harus dipikirkan. Ya makanya kan kalau kita kuliah di Amerika kan rata-rata satu semester mungkin 4-5 mata kuliah. Kita udah sibuk sekali itu. Ya karena sebenarnya mereka memberikan tugas yang kita harus berinteraksi dengan materi itu yang cukup intens begitu ya. Nah memang dunia kuliah di Indonesia ini yang biasanya satu semester itu mungkin 7-8 kuliah. Saya sih menduga, karena biasanya kita memang lecturing. Ya jadi di kelas itu kita pasif aja. Terus kita tuh belajarnya waktu mau ujian terus kebut begitu ya. Dan di situ effort yang sangat tinggi. Jadi memang ada paradigma yang agak berbeda sih. Yang mungkin perlu di itu ya. Jadi untuk mengaktifkan interaksi begitu ya. Interaksi antar mahasiswa tadi itu. Ada beberapa ide tadi. Jadi ya itu mungkin perlu dijajakin lebih lanjut. Namun kadang-kadang itu ada satu kekhawatiran. Satu kekhawatiran itu khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki motivasi yang rendah. Jadi kalau istilahnya kuliah online ini akan efektif begitu ya. Ataupun untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Sebetulnya dosen itu kan tidak dibutuhkan. Jadi dosen itu bahkan tidak ada dosennya atau bahkan dia tidak pernah mendengarkan dosennya. Juga dia pokoknya datang absen aja tapi dia bisa belajar sendiri begitu. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang motivasinya rendah itu yang kadang-kadang kita khawatir. Mereka ngapain ya kita bagi bahan dan sebagainya dipelajari apa enggak. Kemudian respon juga enggak banyak respon dan sebagainya. Itu yang mungkin menggelisahkan dosen-dosen itu. Jadi bagaimana itu mensiasati hal-hal yang begitu ya. Ya jadi mungkin dosen juga tidak perlu khawatir bahwa pekerjaannya akan hilang. Karena tetap mahasiswa, kebanyakan mahasiswa itu butuh mentor ya. Jadi memang dia bisa baca buku sampai taraf tertentu ya. Tapi dia tetap merasa tertolong ya. Kalau ada teman diskusi misalnya, oh saya baca buku ini begini ya. Sebenarnya bagaimana sih cara berpikirnya begitu ya. Kalau saya berpikir yang gini benar atau salah. Dia perlu sparring gitu ya. Sama kayak orang latihan kung fu lah ya. Dia tetap butuh ada coachnya yang menunjukkan gerakan dia. Itu bisa diperbaiki begini gitu ya. Jadi mentor sih tetap dibutuhkan. Nah tapi memang interaksi itu kalau kita berpikirnya mulai di luar ruang kelas. Bisa jauh lebih kaya ya. Nah pertanyaannya bagaimana dengan mahasiswa yang motivasinya rendah. Ini memang sulit. Karena online learning itu memang menumpukan beban tanggung jawab itu ke kedisiplinan mahasiswa. Nah tapi mahasiswa itu kan remaja dewasa begitu ya. Itu peer itu jadi sangat vital juga gitu ya. Jadi misalnya ya kalau dia harus mengumpulkan tugas baca. Lalu tugas bacanya itu nggak dikumpulkan lewat assignment yang cuma bisa dilihat dosennya. Melainkan lewat forum diskusi sehingga semua orang bisa melihat ya siapa yang udah kumpul. Dan seberapa sih kualitasnya teman yang lain yang baca materi yang sama mengumpulkan juga di situ. Nah kalau kita beruntung lalu di kelas itu ada yang sangat baik begitu ya membaca ya. Mungkin nggak usah banyak ya. 3-5 orang dari berapa puluh orang di kelas kita ya. Tiba-tiba mereka itu ya yang memang keluarin effort tinggi ya untuk membaca terus posting. Mereka akan setting the standard untuk kelas kita. Lalu tinggal kita memberikan feedback ya setiap minggu. Oh ini lho yang dapet A, ini dapetnya B, B, dan seterusnya gitu ya. Nanti teman-teman yang nggak termotivasi begitu ya, itu paling sedikit ya akan tahu bahwa oh semua teman yang lain udah kumpul, saya doang ya enggak. Dan kalau dia kesulitan, dia tetap bisa masuk ke forum diskusi itu untuk lihat ya. Dia punya banyak contoh begitu ya. Oh yang lain semua ngumpulinya kayak gitu ya. Dan bahkan kalau dia keteteran ya, saking nggak bisa baca material dan lain sebagainya, dia bisa coba tiru-tiru ya. Kan toh memang kelihatan begitu ya. Dan kalau udah kelihatan, kalau dia copy-paste langsung begitu ya, langsung tampak jelas juga gitu ya. Itu kan agak memalukan ya. Jadi biasanya mereka kalau terbuka semacam itu tugas justru dilakukan, mereka paraphrasing biasanya ya. Nggak pernah copy-paste langsung begitu ya. Dan paraphrasing itu kan juga udah belajar ya. Bagaimana mereka mengartikulasikan ulang ya, apa yang teman-temannya bilang gitu ya. Dan kalau mereka mungkin meragukan teman-temannya, nanti mereka baca materialnya lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin saya rasa sih kuncinya ya, bagaimana meramu dinamika grup gitu ya, supaya menolong yang lemah juga belajar. Dan asal yang lemah itu sudah posting begitu ya, dia tetap dapat nilai yang aman. Minggu ini dia aman, minggu depan mungkin dia coba meningkatkan nilainya dengan begitu banyak contoh dari teman-temannya. Kalau ada potensi itu, biasanya sih yang lemah terbantu, yang tinggi itu yang memang dari awal sudah effortnya tinggi begitu ya. Kalau kita berikan challenge yang lebih tinggi lagi begitu ya, kita berinteraksi dengan pertanyaan mereka dan seterusnya, mereka bisa tanpa batas tuh pembelajarannya gitu ya. Jadi mungkin itu ya, grup dinamik itu mungkin bisa menolong. Cuma ya, meskipun kita berusaha create, kita tetap harus menyadari bahwa memang sebenarnya kelas online tidak seideal dengan kelas tetap buka. Pasti ya, intensitas interaksi itu tidak bisa se-intense itu. Tapi kan kita sekarang menyadari ini kemewahan, jadi sehingga bagus juga sih. Juga ini ya, jadi skill, jadi seperti dosen begitu ketika membuat rekaman dan sebagainya, itu kan skill acting, skill berada di depan kamera, itu kan juga mungkin buat yang punya bakat artis begitu ya, jadi nggak ada banyak masalah. Tetapi yang nggak itu, wah menampilkan satu tontonan yang membosankan sekali, itu di depan mahasiswa. Beda dengan di kelas. Kalau di kelas, dosennya membosankan ya mau nggak mau dia hadir di situ, teguk-teguk, begitu. Dia terpenjara di ruang kelas. Terpenjara di situ, teguk-teguk di sini, dia lewatin aja udah itu, skip. Jadi sebenarnya ya, kalau saya perhatikan ya, kuliah-kuliah dari Yale atau Harvard atau Stanford yang saya gemari itu ya, kadang-kadang ya, yang view-nya ya, numbers-nya itu rendah loh. Cuman berapa ratus gitu, gila ini dosen Yale gitu jago gitu ya. Dia pasang kuliah di Youtube gitu ya, denger cuma berapa ratus gitu ya. Sedangkan influencer gitu ya, siapalah yang tampangnya cakep terus di depan kamera jago gitu ya, 2 juta gitu ya. Jadi memang kita targetnya sebagai dosen nggak berusaha bersaing dengan influencer ya. Kita tetap membuat klip-klip video itu berdasarkan informasi ya, yang sebaik mungkin, di mana kita berusaha mencerahkan mahasiswa kita yang berusaha belajar begitu ya. Saya rasa kalau misalnya view-nya rendah dan lain sebagainya, tapi kita meramu informasi itu cukup baik ya, itu udah berhasil sih. Karena tugas kita menolong mahasiswa, bukan jadi influencer sih. Perlu belajar teknik-teknik, jadi memang, jadi ada teknologi, ada teknik, perlu trik-trik tertentu untuk menghasilkan satu yang interaktif gitu ya, interaktif, menarik. Iya. Saya rasa desain pedagogi itu ya, yang merupakan kunci ya. Bagaimana kita membayangkan aktivitas mahasiswa itu bisa menolong mereka belajar ya. Dan online menawarkan berbagai keuntungan. Kalau nonton video bisa di-replay sampai bosan, sampai ngerti gitu ya. Kalau di kelas nggak bisa. Kalau dosen ditanya dua kali aja dia mulai kesel gitu ya. Kalau video mau puluhan kali juga bisa. Lalu misalnya yang lain juga distribusi ya. Misalnya lihat posting semua orang yang lain ya. Pikiran semua orang yang lain di kelas, teman-teman saya baca satu materi yang sama, textbook dari mana, itu seperti apa sih? Di online dengan sangat mudah, di kelas tradisional agak sulit melakukan hal itu. Lalu juga kalau kita misalnya mau membayangkan debat ya di kelas, kalau kita mau bikin perdebatan begitu ya sebagai aktivitas kuliah, di kelas itu berdebat setiap orang dikasih dua menit, itu aja harus makan 30 menit untuk satu kelompok menyelesaikan perdebatan gitu ya. Kalau di online, saya bisa lima kelompok, saya bukakan ruang debat sama-sama, mereka melakukan debat, terus tercatat, terus bisa kita analisis hari besoknya gitu ya. Siapa yang menang, kita lihat lagi ini argumen bagus, ini argumen kurang bagus gitu ya. Nah, keuntungan-keuntungan semacam itu ditawarkan online, yang secara tradisional tidak ada. Tinggal memang bagaimana kita memanfaatkannya ya, dan mendesainnya secara pedagogi untuk kita tuh bisa memanfaatkan ya. Dan itu memang butuh pelan-pelan kali ya, yang kita punya chance untuk melakukan karena kemungkinan masa COVID ini bisa panjang. Berarti sebenarnya the next step itu adalah, sebenarnya merancang kontrak perkuliahan yang benar-benar ini offline. Kemarin kan kita hanya pindah dari yang tetap buka kelas menjadi online. Sehingga ya memang tidak akan sebaik kalau kita plan baik-baik dari awal sih. Betul, betul. Jadi mungkin ya next semester. Oke, terima kasih Pak Pendeta Yohannes Budi dan Ibu Lindawati yang telah bersama kita mendiskusikan hal-hal ini. Kita mungkin akan bertemu lagi di kali klip yang lain. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.